Video memperlihatkan seorang anggota polisi melepaskan tembakan ke udara beberapa kali saat penonton melakukan protes di Liga Tarkam viral di media sosial. Polisi tersebut akhirnya lari terbirit-birit karena dikejar sejumlah orang. Dilihat detik sumut, Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023, keributan bermula saat pertandingan semifinal Galacticos FC melawan mantap legend yang berlangsung di lapangan mini Galacticos di Kotgapu, Biren, hendak ditunda. Saat itu, skor imbang sehingga harus berlanjut ke adu penalti. Panitia memutuskan laga digelar pada Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023, sore itu ditunda karena sudah menjelang maghrib. Panitia berencana laga tersebut dilanjutkan pada minggu hari ini. Para penonton disebut tidak terima pertandingan ditunda. Mereka akhirnya melakukan protes dan sempat ribut-ribut dengan panitia. Tiba-tiba seorang anggota polisi mengeluarkan pistol dan menembak ke udara beberapa kali. Polisi memakai kaos berlogo Satuan Lalu Lintas dan mengenakan kacamata tetap memegang senjata sambil berjalan di kerumunan penonton. Para penonton tidak terima polisi itu melepaskan tembakan. Keributan antara penonton dengan polisi itu terjadi. Beberapa penonton akhirnya melempar polisi tersebut dengan botol air mineral. Sejumlah orang di lokasi berusaha menenangkan masa. Namun karena situasi memanas, polisi itu akhirnya kabur dari lapangan dan dikejar sejumlah orang. Kapolres Bireen AKBP Mike Hardy Wirap Raja buka suara terkait kejadian tersebut. Menurutnya, polisi tersebut adalah Bripka R. Personel Polri yang memberikan tembakan peringatan saat terjadi kerusuhan pertandingan sepak bola Galacticos Cup I 2023 adalah Bripka R, kata Hardy kepada wartawan. Hardy menjelaskan, Bripka R akan menjalani pemeriksaan terkait kejadian tersebut. Yang bersangkutan akan diperiksa secara kode etik Polri, ujar Hardy. Bipka Raja buka suara tersebut. Bipka Raja buka suara tersebut.